assalamualaikum salam sehat bro saya ingin menjelaskan fungsi dioda pada solar panel sebelumnya saya disclaimer dahulu saya belum pernah memasang solar panel jadi saya akan terangkan berdasarkan teori yang saya pahami judulnya saya tulis saja mungkin fungsi dioda pada solar panel solar panel atau solar cell solar cell saja Oke sebelum saya buat video ini juga saya sudah nonton beberapa video masalah ini ke cara pemasangannya akan saya susun dahulu misalkan ini solar panelnya kita seri dua ini yang saya lihat di beberapa video misalkan ini positif ini negatif ini solar panelnya kemudian jangan kalian salah pemasangannya polaritasnya terbalik jadi anoda katoda untuk dioda kalian tidak usah pikirkan bahwa anoda itu positif katoda negatif ini yang sering rancu memang yang jelas untuk dioda yang kalian perhatikan ini anoda katoda yang ada gelangnya Oke Bro jangan kalian perhatikan positif negatifnya di diodanya Oke saya gambar pemasangannya oke seperti ini ini anoda katodanya anoda katoda kemudian yang saya lihat videonya ini digabung di seri kemudian ini baterainya oke jadi fungsi dioda ini menurut video yang saya tonton yaitu sebagai Bypass kalian perhatikan yang saya lihat di videonya juga bila solar panel ini putus atau rusak maka arus akan mengalir melewati dioda jadi ini arus charger yang kalian perhatikan ini kemungkinan kenapa saya ditanya tergantung solar panel yang kalian miliki misal yang sudah saya baca dari beberapa literatur misalkan solar panelnya yang kita gunakan 50wp dengan spesifikasi tegangan 17,5 volt arusnya saya lupa ini mungkin 3 ampere misalkan saja kemudian ada lagi satu lagi contohnya misal baterai yang kita gunakan 12 volt jadi dengan rangkaian seperti ini bila ini rusak atau tidak terkena sinar matahari seperti video yang saya lihat maka fungsi dioda ini baru-baru berfungsi jadi arus langsung mengalir melewati dioda tanpa melewati ini eh ini dengan syarat bro dengan syarat bila kalian mempunyai solar panelnya dengan spesifikasi seperti ini tegangan maksimum 17,5 volt bila mencharger aki 12 volt tapi bila kalian mencharger aki 24 volt maka dioda ini tetap tidak berfungsi dimisalkan ini rusak maka dioda ini tidak berfungsi karena walaupun ini di bypass dia tidak akan bisa mencharger karena tegangan solar panel yang dihasilkan karena tegangan yang dihasilkan solar panel masih di bawah tegangan baterai paham ya bro jadi dengan spesifikasi ini bila kalian menggunakan aki 12 volt lebih baik kalian pasang paralel saja ini menurut saya tapi bila kalian menggunakan aki 24 wajib dipasang seri dan ingat bila menggunakan solar panel seperti ini bila menggunakan baterai 24 volt maka bila salah satu tidak berfungsi maka total rangkaian ini tidak berfungsi karena bypass dioda ini tidak tidak berfungsi juga disebabkan tegangan solar panel ini dibawah tegangan baterai oke mudah-mudahan kalian paham dan satu lagi ini menurut saya jadi fungsi dioda ini sebetulnya selain sebagai bypass jadi berfungsi juga sebagai short circuit ini menurut saya bro oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati